Intro Kapolres Tabes Medan, Kompens Pol Joni Edison Isir secara langsung memberikan pernyataan permohonan maaf kepada masyarakat terkait sebuah video yang mempertontonkan sikap seorang oknum anggota kepolisian lalu lintas yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut terlihat seorang oknum polisi lalu lintas yang sedang menyetop pengendara mobil di jalan MT Haryono, Kota Medan, Sumatera Utara. Oknum polisi lalu lintas tersebut kemudian melakukan suatu tindakan yang tak terpuji layaknya aparat penegak hukum. Terkait dengan peristiwa ini, pihak Polres Tabes Medan telah memberikan tindakan tegas terhadap oknum anggota kepolisian berpangkat Brigadir Kepala tersebut dengan cara memberikan sanksi mutasi tidak bertugas di wilayah hukum Polres Tabes Medan. Terkait dengan hal ini, sikap perilaku tindakan dari oknum polisi lalu kami, kami akan melakukan tindakan tegas. Kami sudah mengamankan jalan tersebut atas nama beli buka RS, MLS, dan kita akan proses melanggar PP2 tahun 2003 di Sumatera Utara, Zak Ahmad Triberata TV, Salat Triberata.